Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran yang seluruhnya yang sudah saya berikan kepada wajahnya dan kita akan melihat waktu video yang sudah ada yang ini tentang manajemen pemotek jatah bagaimana matanya sudah disampaikan dan ini bisa kita cek agar nanti teman-teman ini bisa pelajari bisa dilihat atau nanti bisa dilihat di Youtube jadi karena ini pembelajaran kita menggunakan video jadi teman-teman bisa mengecek di Youtube disini ada yang berdasarkan yang berdasarkan oke, sepuluh lima sehat semua? sehat ya khawatirnya nanti ada yang sakit kalau sakit tapi ada karena ada kompati 25,16 tidak terlalu tersenyum di dua 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 열 dan mengaruhi Nah, menurut ini itu apa? Kalau ini sudah, dasarnya itu adalah kematuan untuk luar pener, atau luar penyakit seolah-olah Kemudian, konsep yang di dunia berikan dasarnya itu apa, fungsinya dan jelanya seperti apa, dan jenis-jenis menurut bedingan dasarnya ini akan kita pelajari dalam pertemuan kita di dunia ini dan juga dengan kakak-kakak, karena sebuah dengan presi, kita sama-sama semua memang untuk menurut ini kalian untuk menurut ini untuk menurut ini kalau keywordnya ada tiga jelas, manajemen itu apa? ini juga di luar dasar dan ada dua nah, konsepnya seperti apa? ini konsep manajemen adalah merencanakan pelaksanaan percayaan dan penyawasan secara open, atau secara dengan besok yang efisian, itu namanya manajemen kemungkinan kalau untuk sekolah semakin bagaimana? untuk memperoleh program ya, madrasa untuk sekolah dan informasi yang terbaik dengan baik itu namanya manajemen tapi kalau definisi dasarnya itu apa? manajemen adalah kemampuan seorang untuk mengajak orang lain seperti itu nah, konsepnya seperti ini jadi, untuk manajemen pendidikan dasar dalam hal ini berhasil yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana sekolah, madrasa waktu penyawasan pengarahan, pengarahan, pengawasan agar mencapai percayaan yang terbentuk sesuai dengan peraturan-peraturan yang terlaku dalam peraturan-peraturan yang sudah disepakati dari pemberian pendidikan sebab pengen-peraturan nah, posisi dan peraturan ini yang berdasarkan apa? yang ini poin dari manajemen adalah ini POAC Planning, Organisational Link dan peraturan konsep dasarnya seorang yang mempunyai plan ini juga harus diperbentasikan digunakan di-hackle dan di-ahankan dan di-control kemudian kemudian menggunakan POAC planning, perbedaan pergabungan dan controlling ini dari pendapat yang lain kalau ini yang saya ditangkapkan adalah POBC ingat-ingat ada POBC ada POAC Oke, kalau dulu di deskripsi saya membahas tentang manajemen dan sumber daya manusia Saya memakai metode yang POA, seperti ini, atau bentuk-bentuk ini Oke, lanjut Sampai siapa? Ngomotin atau tembong? Hah? Ada yang mau tanya mungkin? Oke, silahkan yang benar Silahkan yang benar Ya, kunjung tangan Perencanaan lain itu apa? Ya, benar, perencanaan selain itu apa? Perencanaan selain ini Oke, ini apa sih? Perencanaan selain ini Perencanaan A, perencanaan B Nah ini, kamu sering bapak kalau di hiburan, ya, mau di hiburan ke sana, kemudian di hiburan rumah doa, makan-mak. Plain-plain-plain itu berlalu, tiba-tiba sudah jadi. Pernah? Ya, butuh itu masjidnya, planning. Pernah? Nah, maka planning perencanaan lalu di hiburan sana, agar makan. Urtanya itu, planning perencanaan lalu, dimakan lalu konsepnya. Kemudian diorganisasikan, dibentuk, kalau baik, di-actualisikan, di-actualisikan. Kemudian diarekan. Misalkan, selama, contoh dari saya menentukan buka bersama. Ya, buka bersama, jika saya misalkan, oh, semua muslim di sana, ini bisa bicara model agama. Sebagaimana kemudian, misalkan, buka bersama, ternyata teman-teman ada muslim, bagaimana? Wah, mereka ternyata waktu mau buka bersama, makan dulu. Ternyata tidak. Kebanyakan dari mereka juga mati, sampai ada tiba, meskipun dia sudah makan. Nah, ini untuk operasi dari teman-teman muslim kita kepada kita bersama muslim. Ternyata, kalau kalian dijelaskan dulu, misalkan, tanggal berapa jam-berapa. Kau kalian nyari-nyari. Kemudian diorganisasikan dengan tanggungannya seperti apa. Mungkin ada base code-nya apa, tempatnya di mana, menu-nya apa. Ini contoh, kenapa saya contohkan juga bersama biaya. Ya, ini yang baru menjelaskan agremen kebanyakan waktunya. Tidak kuasa ada yang dikuasaan, ya. Jadi, disini ada di. Berarti, perencanaan yang harus benar-benar matah. Karena, apapun yang dilaksanakan, ada perencanaan matah. Misalkan, perang. Oke, serbu aja, serbunya apa. Oke, serbu. Apa namanya? Bidus mulia atau matuhi? Bidus sarga. Ini kan juga. Perang, kita juga harus penyiasat. Meskipun kalau orang yang tinggal berperang, tapi kalau orang-orang mengatakan perang, mulai, isi untuk orang-orang tinggal anak, tapi selamat. Jadi, yang terlihat, serbunya, dan itu konyol. Oh, ya, bahkan dalam menyerah hati, Rasulullah mengatakan, ada seorang-seorang mau berperang, terus mengatakan, kamu sudah penyelamannya dulu. Nah, itu jujur. Kamu sudah penyelamannya dulu, setiap 7.000. Ada, tidak ada. Jadi, lu, lagi. Sama juga, misalkan, ada yang main bola ini. Main bola, tanya, soalnya itu, apa, bertanggung-tanggungan, 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 atau tiket-tanggungan? Hampir gendam, kayu, itu, dalam gelopo, dimana bisa membuat perbenaan yang tersebut, kebanyakan. Oke, Tidak, lanjut. Ya, sudah. Jadi, kalau berbicara itu tentang, bagaimana kita mengorganizasi menjalankan belomu, dan mengarahkan, bagaimana mengarahkan, agar, tujuan juga jadi, ada di sini, tersekatan dengan baik, tersebut. Nah, jenis-jenisnya, sistem perolahan, Sampai disini mungkin ada yang bertanya-tanya tadi tempat musuh Jadi sebelum kita masuk ke pendidikan sekolah, akan ada akreditasi Kemudian uangannya, masyarakat masuk ke umas, karena kasarnya masuk ke sarkas Ini yang dihilang Oke, cara kegantian saya ingat Bagaimana pendapatan sebenarnya? Yang ada adalah pendidikan selesai di SMP Sudah berjalan atau dulu Oke, pendapatan jawabannya tidak boleh sama, namanya pendapatan Jawabannya tidak Semua, satu tambah satu sama dengan dua Karena pendapatan adalah Oke, coba, sudah Apakah di daerahkan di luar jauh? Karena itu, dalam manajemennya saya tamarannya di luar jauh Sudah, percayaan yang terlaku belum di daerahkan di luar jauh Mungkin sahabat sudah di SMP, SMP, SMA, sudah semua Sebagai fungsi yang akan di luar jauh Terus, ada manajemen-manajemen Metode-modi kursi kiraan Kita dikhasilkan ke-14-12 tahun Tapi kita berkhasilkan ke dalam Tak ada yang di luar jauh Tidak ada yang di luar jauh Karena itu, semakannya lebih tinggi Karena ini, perkotaan-kata Anda bisa menyebutkan kalian tentang moderasi beragama Ada yang kira-kira moderasi beragama itu makanan apa sih? Ada yang tahu moderasi beragama itu apa? Oke, sudah belum tahu atau sudah tahu akan beragama Untuk menjelaskan kita tahu apa itu, manajemen, apa itu, moderasi beragama Jadi, ada video dari saya, membuat masyarakat saya untuk belajari Nanti lihat siapa, indikator tentang moderasi beragama Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.